Di Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan air yang melimpah. Kekayaan air tersebut berasal dari sungai, danau, laut dan waduk, semua memiliki fungsi masing-masing. Jika laut, sungai dan danau adalah sebuah fenomena alam, berbeda dengan waduk. Waduk adalah kolam besar, tempat penyimpanan air, untuk berbagai kebutuhan. Berikut ini adalah 10 bendungan dan waduk terbesar di Indonesia. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. 1. Gajah Mungkur Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah, bendungan ini airnya berasal dari sungai Bengawan Solo. Yang merupakan sungai terbesar di daerah Jawa Tengah, bendungan waduk ini usianya cukup tua, yaitu dibangun pada tahun 1970-an. Adapun pemanfaatan dari bendungan waduk ini, sangat banyak selain buat mengairi persawahan yang luas, di tempat bendungan ini juga menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air. Setiap tahunnya, bendungan ini mampu menghasilkan daya sebesar 12,4 MW. 2. Bendungan Siguragura Bendungan Siguragura merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Manfaat dari bendungan ini, menjamin ketersediaan volume air, dan besarnya energi air yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Di Siguragura bendungan ini terletak di kilometer 23. Airnya berasal dari hulu sungai Asahan atau Danau Toba. Jaraknya 1 km di hilir air terjun Siguragura, dibangun pada bulan Mei tahun 1978 dan selesai bulan Desember tahun 1981. 3. Bendungan Batu Tegi Bendungan ini merupakan bendungan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Bendungan ini menjadi penyedia bahan baku air minum, bagi kota Metro, Lampung dan di daerah Beranti Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu juga, bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini dibangun dengan dana APBN dan bantuan dari Japan Bank for International Cooperation. Bendungan ini diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 8 Maret tahun 2004, dan bendungan ini memiliki volume debit air normalnya 687,767 juta meter kubik, serta dengan luas genangan 16 km persegi. 4. Bendungan Karangkates Merupakan bendungan waduk terbesar di Indonesia, terletak di Malang, Jawa Timur. Air waduk ini berasal dari aliran Sungai Berantas, dan dibangun dari tahun 1975 hingga tahun 1977, dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Fungsi bendungan ini sebagai pembangkit listrik tenaga air, selain itu juga untuk tempat rekreasi oleh warga Malang dan sekitarnya. 5. Jati Luhur Bendungan Jati Luhur atau Waduk Jati Luhur, merupakan bendungan terbesar di Indonesia, terletak berada di kilometer 100 arah Tenggara, Kota Jakarta. Bendungan ini dikenal dengan sebutan Bendungan Insinyur Juanda. Bendungan ini dibangun pada tahun 1957, dan memiliki daya tampung air yang banyak, sehingga mampu mengairi lahan persawahan, dengan luas 242 ribu hektare. 6. Waduk Kedung Ombo Waduk Kedung Ombo adalah Waduk yang berlokasi di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Waduk ini lebih kurangnya, memiliki jarak 29 km ke arah selatan Kota Purwodadi. Waduk ini dibangun pada tahun 1980, dan selesai pada tahun 1991. Waduk ini memiliki luas sekitar 6.576 hektare. Dengan lahan pertanian seluas 2.830 hektare. Terletak di lahan daratan seluas 3.746 hektare. Waduk Kedung Ombo ini adalah waduk yang berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Seragen dengan Kabupaten Boyolali. Waduk ini dibangun pada pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Serang dan Sungai Uter. Dalam pembiayaan, Waduk Kedung Ombo ini dibiayai 156 juta dolar Amerika Serikat. Berasal dari Bank Exim Jepang, Waduk Kedung Ombo mulai operasi pada tanggal 14 Januari 1989. Dalam proses pembangunannya, Waduk ini melibatkan beberapa desa-desa yang dikorbankan, dan terpaksa harus ditenggelamkan, sejumlah 37 desa dan 7 kecamatan di sebanyak 3 kabupaten. Kabupaten itu mencangkup grobogan Boyolali dan Seragen, selain itu tercatat sebanyak 5.268 keluarga yang harus kehilangan tanahnya, akibat dari pembangunan waduk tersebut. 7. Waduk Wonorejo Adalah Waduk Wonorejo merupakan satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk ini terletak di Tulung Agung, Jawa Timur. Jarak 12 km dari pusat kota Tulung Agung, waduk ini mampu menampung air hingga 122 m3. Dengan debit air mencapai hingga 15.000 m3 per detiknya, waduk ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, selain itu juga sebagai pengairan irigasi persawahan di daerah setempat. 8. Waduk Riam Kanan Adalah satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk ini berlokasi di Aranio Provinsi Kalimantan Selatan. Waduk ini dibangun pada tahun 1972. Waduk ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, di Provinsi Kalimantan Selatan. Proses pembuatan waduk ini memakan waktu hingga 10 tahun. Waduk Riam Kanan membendung sebanyak 8 sungai-sungai. Sungai ini berasal dari Pegunungan Meratus. Dalam pembuatan waduk ini, melibatkan sebanyak 9 desa harus ditenggelamkan. Luas area waduk ini adalah 9.730 hektare. Waduk ini diresmikan oleh Presiden Almarhum Soeharto di waktu itu. Ada pun fungsi waduk ini sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk menerangi wilayah Banjarmasin dan wilayah lainnya. 9. Waduk Jati Gede Waduk ini terletak di daerah Majalengka, Sumedang, Jawa Barat. Merupakan salah satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk ini membendung Sungai Cimanuk. Awal pembangunannya terjadi pada tahun 2008. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berakhir pada tahun 2015, saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo diresmikan pada 2015, waduk ini beroperasi penuh pada tahun 2017. Waduk ini luas keseluruhannya, sekitar 4.980 hektare. Meskipun dibangun tahun 2008, tetapi ternyata waduk ini sudah direncanakan sejak zaman pemerintahan Belanda. Waduk ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kekuatan sebesar 10 MW. 10. Waduk Cirata Waduk Cirata terlebih di Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegalwaru. Pleret Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, waduk cirata adalah sumber pembangkit listrik tenaga air. Airnya berasal dari Sungai Citarum. Waduk ini merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, yang mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali, dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 1.428 G per tahun, kemudian disalurkan melalui sebuah transmisi bertegangan tinggi, yaitu 500 kV interkoneksi untuk Pulau Jawa, Madura dan Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!